Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Indonesia vs Palestina, lebih dari sekedar FIFA Match Day. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Palestina dalam FIFA Match Day tengah bulan ini. Laga itu lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ada misi sosial dalam laga ini. Sebanyak 10% hasil dari penjualan tiket akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina dalam mengusahakan kemerdekaan. Palestina memang masih sering mengalami agresi Israel di tepi barat. Jimat keberuntungan Guardiola itu bernama Roberto Baggio. Usa laga final di Ataturk Olympic Stadium Istanbul, Turki, Guardiola menyinggung tentang Roberto Baggio. Menurut Guardiola, eks pemain Inter dan Italia yang juga mantan rekannya di Brescia itu bisa dibilang sebagai jimat keberuntungan. Kenapa demikian? Saya tahu Roberto Baggio ada di sini. Kata Guardiola usai final di Istanbul seperti dilansir laman resmi UEFA. Dia juga hadir pada tahun 2011 di Wembley. Dia membawa keberuntungan buat saya. Imbuhnya! Julian Alvarez mencatatkan prestasi tinggi di musim ini. Usai juara dunia bersama timnas Argentina, dia mengantarkan Manchester City meraih treble. Sklauqa mencatat bahwa Julian Alvarez menjadi pemain pertama dalam sepanjang sejarah sepak bola yang memenangi treble dan piala dunia pada musim yang sama. Dia menjadi pemain dengan pencapaian trofi yang komplit pada usia 23 tahun. Inter Milan kandas, wakil Italia rungkat di final kompetisi antar klub Eropa. Kegagalan Inter Milan di final Liga Champion musim ini melengkapi derita wakil Italia yang bermain di partai puncak kompetisi antar klub Eropa musim ini. Sebelumnya, Es Roma dan Fiorentina menjadi dua duta negeri pizza yang bermain di final Liga Eropa dan Conference League. Padahal, musim ini menjadi pertama kalinya dalam 29 tahun Liga Italia. Meloloskan tiga wakilnya ke final semua pentas antar klub Eropa pada musim yang sama. Bandrol Harga Harry Kane Tidak Layak Seorang profesor di Inggris membuat pernyataan berani mengenai transfer Harry Kane. Menurut Profesor Dr. Ian Graham, bandrol harga yang ditetapkan Tottenham untuk Kane tidak layak. Graham menyoal usia Kane yang tidak lagi muda. Seorang pemain diperkirakannya akan segera mengalami penurunan performa paling dalam tiga tahun ke depan. Sementara Kane diketahui dibanderol oleh Tottenham dengan harga di angka 100 juta pound sterling. Susah dapat Harry Kane? Manchester United fokus pada striker Denmark. Manchester United disebut kesusahan untuk mendapatkan striker utama yang mereka buru, Harry Kane. Peluang MU terus mengecil soal Kane lantaran Tottenham sendiri seperti enggan bernegosiasi ke sesama klub rival Liga Primer Inggris. MU pun sudah punya alternatif untuk posisi striker. Aset milik Atlanta, Rasmus Hojlund, kini dapat perhatian utama dari United. Den Haag juga dikabarkan sedang mencermati bomber asal Denmark itu. Arsenal perlu korbankan satu pemain demi deklan Rice. West Ham kini mulai aktif untuk menegosiasikan kepindahan Rice-Karsenal. Setelah satu keaktifan West Ham dalam negosiasi ini adalah pertukaran pemain. West Ham kabarnya tidak hanya berencana mendapat untung dari uang tunai. Mereka menginginkan seorang pemain muda Arsenal. Pemain yang dimaksud adalah Emil Smith Rowe. Presiden Real Madrid bocorkan rencana rekrut Kylian Mbappé. Laurentino Perez secara mengejutkan memberi pernyataan ke publik mengenai rencana memboyong Mbappé dari PSG. Jawaban itu dikemukakan olehnya pada video yang diunggah penggemar di media sosial. Perez menjawab pertanyaan mengenai apakah Madrid benar-benar ingin mendatangkan Mbappé. Perez dengan santai menjawab, iya, tetapi tidak tahun ini. Di Depak Arsenal, Giorginho balik kucing ke Italia. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Giorginho. Sang gelan yang dikabarkan akan kembali ke Italia di musim panas ini. Mikel Arteta kurang puas dengan performanya sehingga ia bakal dijual di musim panas ini. Ia dikabarkan juga rindu dengan Italia, pasalnya ia sudah merantau selama 5 tahun terakhir ke Inggris. Jadi ia meminta sang agen mencarikannya klub baru di Italia pada musim panas ini. Kabar bagus untuk Arsenal, striker muda gacor Ligue 1 suka banget pada The Gunners. L.Y. Wahi menjalani musim yang bagus pada 2022-2023 dengan mencetak 19 gol pada kompetisi Ligue 1 Perancis. Penyerang milik Montpellier ini sedang didekati sederet klub besar Eropa. Lauren Nicolin, presiden dari Montpellier telah mengonfirmasi bahwa Wahi akan sangat senang jika dirinya bisa gabung dengan Arsenal. Lauren pun tak menutup peluang untuk itu. Presiden Basic Task Konfirmasi Delia Ali tak akan dipertahankan Delia Ali menjalani masa pinjaman yang mengecewakan di klub Turki Basic Task, di mana ia hanya berhasil mencetak 3 gol dalam 15 penampilan. Sikapnya juga dipertanyakan oleh tokoh-tokoh terkemuka di klub selama musim 2022-2023 dan sekarang Presiden Ahmed Nurceni menyorahkan apa yang dia pikirkan tentang sang gelandang dan waktunya di Turki. Nurceni menghimbau Delia Ali untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menegaskan seorang pemain tidak akan kembali ke klub. Ali kini telah kembali ke Everton. Dia masih memiliki sisa kontrak satu tahun dengan klub. Ingin kembali ke Italia? Nicolo Zaniolo bakal gabung Juventus? Kabar dari Italia mengatakan bahwa Nicolo Zaniolo ingin kembali ke Italia pada bursa transfer musim panas ini, selagi Juventus tertarik kepada gelandang serang Galatasarai tersebut. Juve dilaporkan menginginkan Zaniolo sebagai pengganti Chiesa dan mantan pemain bintang Aes Roma tersebut memiliki klausul rilis bernilai 35 juta euro dalam kontraknya. Namun demikian, menurut Sport Italia, kesepakatan bisa tercapai senilai 22 juta euro sehingga status pinjaman di awal jauh lebih rendah daripada nilai klausul rilisnya. Vincenzo Italiano akan tetap pelatih Fiorentina meski diminati Napoli Ipartenope sedang mencari pengganti Luciano Spalletti. Salah satu nama yang dikaitkan adalah Vincenzo Italiano yang telah memberikan dampak kepada La Viola sejak gabung pada musim panas 2021 silam. Italiano sukses membawa Fiorentina mencapai final Liga Konferensi Eropa pada musim ini namun berakhir dengan kekecewaan. Meski mengalami kekecewaan di Praha, sang pelatih berusia 45 tahun itu akan tetap melatih La Viola pada musim depan atau dengan kata lain menutup kemungkinan untuk gabung dengan Napoli. Kalah di final Liga Champion, Simone Inzaghi tetap bangga dengan para pemain intern. Simone Inzaghi tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya meski termilan kalah dari Manchester City di final Liga Champion. Manchester City yang sejak awal diunggulkan tampil baik hingga bisa menang dengan skor tipis 1-0. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Mereka hebat. Mereka memainkan pertandingan yang hebat. Kami kalah di final yang ingin kami menangkan dengan segala cara. Tetapi mereka harus bangga. Kami hanya sedikit kebobolan melawan tim yang kuat, kata Inzaghi. Milan berharap bisa jual Charles de Ketelir dengan harga 30 juta euro. Laporan dari Calcio Mercato.com menyatakan bahwa prioritas manajemen baru AC Milan adalah penjualan pemain yang tidak lagi dianggap sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan anggaran belanja pemain. AC Milan tampaknya telah membuka diri untuk menjual Charles de Ketelir di musim panas ini, dengan harga yang tepat. Rossoneri berharap ada klub yang datang dan menawarkan setidaknya harga 30 juta yang dibutuhkan agar kepergiannya dapat disetujui, mengingat dia didatangkan dengan harga 35 juta euro di musim panas lalu. Brahim Dias pulang ke Madrid, seragam nomor 10 Milan jadi milik Rafael Leal. Brahim Dias resmi kembali ke pelukan Real Madrid setelah masa peminjaman sang pemain selesai. Kepergian Dias dari San Siro membuat seragam Rossoneri bernomor 10 jadi tak bertuan untuk musim depan. Dan menurut laporan terbaru yang dihimpun dari Milan News, jersi bernomor keramat itu nantinya akan dipakai oleh penyerang asal Portugal, yaitu Rafael Leal. Sebagai salah satu pemain penyumbang kontribusi terbesar buat AC Milan dalam beberapa musim terakhir, seragam bernomor 10 rasanya memang sangat pantas dikenakan oleh Leal. Atletico Madrid Siapkan Kontrak Baru Untuk Alvaro Morata Hingga 2026 Atletico Madrid kabarnya siap memperpanjang masa bakti striker 30 tahun asal Spanyol Alvaro Morata di Metropolitano hingga 2026 datang. Seperti dilansir Marka, mengungkapkan bahwa siap pemain akan melakukannya dengan gaji yang dikurangi. Sang striker mencetak 15 gol serta menyumbangkan 3 esis dalam 46 pertandingan untuk Los Rojiblancos. Meski dianggap sebagai aset yang bermanfaat, akan tetapi nampaknya Simone tidak sepenuhnya mempercayainya sebagai pilihan pertama di posisi nomor 9. Bintang PSV Dover Menolak Tawaran Gabung Dengan Arsenal Bintang PSV Dover, Safi Simon dikabarkan menolak penawaran Arsenal untuk bermain di squad mereka musim depan. Simon mengaku belum tertarik untuk pindah dari squadnya saat ini. Ia mengaku apabila dirinya masih betah dan ingin berkonsentrasi, memberikan yang terbaik bagi squad PSV. Jujur, tidak ada sedikitpun pikiran di otak saya untuk meninggalkan klub PSV musim panas mendatang. Saya sangat merasa nyaman bermain untuk klub ini. Saya benar-benar beradaptasi dengan baik di sini. Ujar, Simon Mauricio Pochettino akan jual Connor Gallagher musim panas nanti Manager baru Chelsea, Mauricio Pochettino dikabarkan telah memutuskan untuk melepaskan salah satu pemain Chelsea akhir musim ini, yaitu Connor Gallagher. Gallagher dinilai oleh Pochettino sebagai pemain yang kurang mengesankan dan masuk ke dalam daftar jual Chelsea musim panas mendatang. Untuk saat ini, dikabarkan sudah ada dua klub yang berminat pada jasanya. Dua klub tersebut adalah West Ham United dan juga Newcastle United. Kedua, klub ini dikabarkan sangat tertarik untuk mengamankan Gallagher dari squad Chelsea. Manchester City habiskan Rp19 triliun untuk juara Liga Champion Manchester City berhasil menang 1-0 atas Inter Milan pada laga final Liga Champion 2022-2023. Hasil itu membuat Manchester City keluar sebagai juara Liga Champion 2022-2023. Ini adalah gelar pertama mereka di ajang tertinggi antar klub. Banyak yang memuji kualitas Pep Guardiola sebagai pelatih yang mampu mengkoleksi trofi si kuping besar. Namun sejatinya ini bukan murni kerja keras Guardiola, ada money talk yang mendukung semua pergerakannya. Manchester City memang telah berinvestasi sangat besar, mencapai Rp19 triliun untuk bisa mewujudkan mimpi juara Liga Champion. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!